selamat menikmati kita juga sudah membahas beberapa besaran tentang elastisitas ada tegangan, regangan, modulus yung atau modulus elastisitas juga modulus geser itu kita sudah bahas di konten sebelumnya dan itu juga tersimpan di playlist kelas 11 semester 1 silahkan juga dicek playlist-playlist yang lain ada playlist kelas 10 semester 1, 2 ada kelas 12 juga ada juga playlist latihan soal UTBK Fisika persiapan SBM PTN silahkan dicek di bagian playlist baik, kita mulai soal pertama dimensi dari modulus yung adalah modulus yung sama dengan modulus elastisitas di materi sebelumnya kita sudah bahas bahwa modulus yung itu definisinya adalah tegangan per regangan jadi tegangan per regangan tegangan menggunakan simbol sigma regangan kita gunakan E sedangkan tegangan itu sendiri adalah gaya per luas penampang benda regangan adalah pertambahan panjang atau perubahan panjang ya perubahan panjang ini bisa pertambahan panjang atau pertambahan pendeknya ya perubahan panjang per panjang awalnya panjang awal benda ya disini ya kita lihat bahwa regangan ini tentu tidak memiliki satuan juga tidak memiliki dimensi ya kan karena ini meter di bawah juga meter ya maka regangan tidak punya satuan tidak punya dimensi sehingga modulus yung itu satuannya juga dimensinya sama dengan tegangan tegangan ini kan ya karena regangan tidak ada tadi ya maka tinggal tegangan ini Newton per meter pangkat 2 ya kan F ini Newton luas penampang meter pangkat 2 Newton itu sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat ya kan bagaimana kalau lupa ya kalau lupa ingat saja persamaan umum dari gaya ya yaitu masa kali percepatan masa itu satuannya kilogram percepatan itu meter per sekon kuadrat sama dengan Newton ya jadi Newton sama dengan ini per meter pangkat 2 maka ini menjadi ya meter ini saling membagi di bawah tinggal meter ya maka jadi kilogram per meter sekon pangkat 2 atau ya kalau kita jadikan kali maka kilogram meter pangkat negatif 1 sekon pangkat negatif 2 ya kan ini satuannya maka dimensinya adalah nah cara menentukan dimensi ya ya tidak ini ya cara dari saya saja ya tapi kalau punya cara lain juga ya kalau kalian punya cara lain juga bisa juga ya cara dari saya adalah pertama kita harus tahu dulu rumusnya setelah kita tahu rumusnya kita tahu dulu satuannya setelah tahu satuannya maka baru kita tuliskan dimensinya ya satuannya tadi ini satuan dari ya dari modulusion sama dengan tegangan ya sehingga menjadi ya kita tuliskan dimensinya ya kilogram itu masa dimensinya M meter itu panjang dimensinya adalah L kemudian sekon itu waktu dimensinya adalah T jadi dimensi dari modulusion adalah ML pangkat negatif 1 T pangkat negatif 2 ya soal berikutnya sebuah uji dilakukan terhadap seutas kawat tembaga dengan jari-jari 1,00 mm untuk menentukan bagaimana kawat tembaga akan menahan setumpukan S ya akan menahan tumpukan S ketika kawat digunakan sebagai jaringan listrik diperoleh hasil bahwa suatu gaya 300 newton akan menyebabkan kawat tertarik dari panjang ini menjadi panjang ini dan ketika tumpukan S dibersihkan atau dihilangkan artinya gayanya ditiadakan ya kawat kembali kepada panjang asalnya tegangan regangan dan modulus elastisitas kawat tembaga dalam satuan internasional berturut-turut adalah jadi kita mau mencari tegangan regangan dan modulus elastisitas atau modulusion kawat tembaga ya dalam satuan sistem internasional ya ini jadi di opsi ini tidak disertai lagi satuannya karena disini memang dalam sudah dimaksudkan bahwa kita mau mencari dalam satuan internasional ya nah untuk memudahkan kita menjawab soal ini alangkah baiknya kita tuliskan dulu apa yang diketahui pada soal ini ada jari-jari kawat 1 mm atau 10 pangkat negatif 3 meter kemudian gaya yang bekerja pada kawat panjang awal kawat panjang akhirnya dan pertambahan panjangnya adalah panjang akhir kurang panjang awal 100,11 kurang 100 hasilnya 0,11 meter kemudian kita mau mencari tegangan regangan dan modulus elastisitas ya baik kita tinggal gunakan persamaan-persamaan tadi kita pindahkan di sini ya tegangan adalah gaya perluas penampang kawat luas penampangnya ya luas penampang lingkaran ya kan luas lingkaran ya pi r pangkat 2 kita masukkan gayanya pi dan r pangkat 2 nya maka kita dapatkan seperti ini dan kita selesaikan menggunakan operasi matematik biasa ya dan kita peroleh hasilnya adalah ini atau ya 0,955 kali 10 pangkat 8 newton per meter pangkat 2 ya atau kalau kita ubah 10 pangkat 7 di sini maka di sini 9,55 ya kan ini tegangan kemudian regangan regangan adalah pertambahan panjang per panjang mula-mula pertambahan panjangnya ini panjang mula-mulanya tadi ini yang diketahui pada soal maka kita dapatkan regangannya 0,11 kali 10 pangkat negatif 2 ini tidak punya satuan berikutnya modulus elasticitas modulus elasticitas adalah tegangan per regangan kalau kita sudah dapat tegangannya kita sudah dapat juga regangannya tinggal kita bagi saja ya kita bagi maka kita dapatkan ini ya sehingga modulus elasticitas adalah 86,8 kali 10 pangkat 9 atau kalau kita mau kasih pangkat 10 disini maka 8,68 kali 10 pangkat 10 newton per meter pangkat 2 ya inilah hasilnya ini tegangan regangan dan modulus elasticitasnya soal berikutnya perhatikan kurva tegangan regangan seutas kawat pada gambar gambar ini modulus dalam satuan pascal untuk kawat tersebut adalah kita punya grafik atau kurva hubungan antara regangan dengan tegangan dan di sumbu mendatar ini regangan dalam order 10 pangkat negatif 4 dan dalam kurva dalam sumbu yang tegak ini pada sumbu yang tegak ini adalah tegangan dalam order 10 pangkat 7 maka bagaimana ini mudah mudah kita ingat lagi definisi dari modulus yaitu tegangan per regangan dan ini sebagaimana yang telah kita bahas di konsep dasarnya bahwa ini berlaku pada kurva atau grafik yang linear nah yang linear itu dari sini ke sini ini kan linear lewat dari sini tidak linear lagi ya kan maka kita bisa ambil titik dimana saja di kurva yang masih linear misalkan kita ambil yang titik paling atas ini batasnya ini maka di titik itu regangannya adalah 8 maka 8 kali 10 pangkat negatif 4 sedangkan tegangannya adalah 16 kali 10 pangkat 7 kita masukkan tegangan dan regangannya hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter pangkat 2 atau kalau kita ya ini Newton per meter pangkat 2 sama dengan pascal inilah modulus yong atau modulus elastisitas kawat yang kita cari dari grafik soal berikutnya diketahui modulus yong aluminium adalah ini jika seutas kawat aluminium ini berdiameter 1,5 mm dan panjang 50 cm diregangkan 10 mm gaya yang dikerjakan pada kawat adalah untuk mempermudah kita tulis lagi apa yang diketahui pada soal ada modulus yong kemudian diameter kawat adalah ini atau kalau kita ubah dalam meter seperti ini dan jari-jari tentu setengah dari diameter kemudian panjang awal kawat dan diregangkan jadi pertambahan panjangnya 10 mm atau 10 pangkat 10 x 10 pangkat negatif 3 meter ini yang diketahui pada soal berikutnya kita mau cari gaya yang bekerja pada kawat aluminium ini nah kita ingat bahwa modulus yong adalah tegangan per regangan dan tegangan adalah gaya perluas penampang sedangkan regangan adalah pertambahan panjang per panjang awal sehingga persamaan ini bisa kita ubah seperti ini f per a sama dengan e kali ini ya sehingga f adalah ini ae delta l per l0 ya kan a nya pr pangkat 2 a nya ya pr pangkat 2 luas penampang kawat luas lingkaran pr pangkat 2 e delta l per l0 kita akan mencari gaya menggunakan persamaan ini yang kita peroleh dari sini ya oke kita masukkan semua yang diketahui pada soal ada p ada r pangkat 2 ya setengah dari diameter tentu saja kemudian e delta l per l0 ya kita selesaikan ya kita selesaikan dengan operasi matematik pada umumnya ya ada perkalian dan pembagian di sini nanti kita peroleh ya hasil akhirnya adalah ini ya diselesaikan saja sendiri ya hasilnya adalah ini atau mendekati ya mendekati 2473 Newton inilah gaya yang bekerja pada kawat tadi oke di konten berikutnya kita masih lanjutkan latihan soal ini yang dikati yang dikati dikati Terima kasih.